Kebutuhan pasar kerja Indonesia tuh kayak gimana ya Pak ya? Menarik, 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 menarik ya. Jadi, mungkin nanti akan ada hubungannya sama pendidikan di Indonesia juga ya. Soalnya pasarnya tuh berkembangnya cepat. Halo guys, balik lagi di Kupas, Kupas Tuntas. Halo Pak Pandok, apa kabar? Halo, baik. Siapa nih? Muridnya Bang Anwar. Oh gitu, Anwar kemana ya Bang Anwar? Lagi diare. Oh, lagi diare. Jadi di Indonesia terus. Iya, dia kayak lagi program diet. Jadi makan yang bisa nguras badannya. Betul, kan resolusi 2023. Betul. Ini senang nih saya di teman-teman JJ ini. Ini namanya JJ ya? Ya, perkenalkan. Host baru kita. Masuk pengganti. Aku pengganti. Selanjutnya juga gak apa-apa. Saya bosan sama Anwar. Biasanya kan lebih cocoknya sama Bang Anwar gitu kan. TikTokannya udah bagus banget tuh, udah nge-clock gitu. Udah bosan sama riset-risetnya dia. Udah bosan sama risetnya dia. Udah gak ini ya, sering nge-blank juga ya. Sering nge-blank. Bagus editornya bisa tau nih gitu kan kapan dia nge-blank di kartnya kapan gitu. Oh gitu. Semoga JJ aman ya gak nge-blank. Maaf ya Bang Anwar ya. Ya langsung aja. Tuh, Miky deketin J katanya. Ini udah nih, udah deket ya. Oke Pak, ini aku yang riset Bang Anwar sebenernya. Oke, oh gitu. Tetep Anwar yang riset gitu ya. Tetep Anwar. Oh bahannya. Kini-kini bahas apa hari ini kita? Kita bahasnya tentang menaker. Menteri Ketenaga Kerjaan katanya Pak. Oh gitu, ada apa itu sekarang? Banyak sarjana yang menganggur karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar ya Pak. Itu penting banget itu soalnya bukan hanya di produk ya, tapi memang di pekerjaan ada pasarnya sendiri gitu. JJ lulusan apa? Aku lulusan manajemen. Manajemen masih banyak. Ya tapi rebutan sebenarnya sih Pak. Iya betul. Jadi lowongannya banyak, demandnya juga banyak gitu. Yang nyari juga banyak gitu. Jadi itu lumayan yang susah-susah gampang lah kalau itu. Iya susah banget sih Pak, emang kalau sekarang nyari kerja tuh susah. Iya betul. Soalnya memang, ya bagi lagi kenapa banyak yang menganggur itu ya. Kalau misalkan ditanya pasti faktornya banyak sih. Ya maksudnya bukan. Karena ada yang sadarannya yang sekedar lulus gitu kan. Gak ada yang belajar misalkan. Jadi ketika dikonfer sama yang udah siap, ya abis aja udah. Jadi dia gak kepake gitu. Jadi kalau yang mau dibahas, kata siapa tadi? Menteri Ketenaga Kerjaan. Ada Ibu Ida. Ibu Ida ya. Pak itu pasti kalau dijawabkan itu faktornya pasti banyak banget. Banyak banget sih faktornya. Nanti apa? Jadi mau sebutin faktor-faktornya? Aku sebutin dulu nih. Beritanya yang kemarin-kemarin kata Ibu Ida itu katanya. Sektor tenaga kerja Indonesia itu masih menghadapi tantangan nih Pak. Khususnya di bidang pekerjaan Indonesia. Oke. Justru diisi oleh pekerja tingkat pendidikan SMP ke bawah Pak. Jadi banyak yang nganggur tuh dari tingkat SMA ke atas. Oh gitu. Justru SMP ke bawah tuh banyak yang kerja justru. Iya justru banyak yang kerja katanya. Jadi katanya tuh pengangguran datangnya dari pendidikan tingkat tinggi. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oh gitu. Kalau misalnya menurut Pak Pandu sendiri nih kebutuhan pasar kerja Indonesia itu kayak gimana ya Pak ya? Menarik menarik menarik. Tapi pelajarannya tuh gak ada tuh di kampus atau dimana gitu. Kita harus belajar sendiri gitu kan. Entah itu di Youtube. Entah itu di apa namanya. Biasanya kan ada event-event gitu. Kelas-kelas satu bootcamp gitu kan. Nah yang dari situ kita belajarnya. Dimana memang secara kurikulum untuk studinya atau kampus atau itunya masih belum banyak. Ada sih mungkin beberapa sekolah yang memang atau kampus gitu ya. Kalau sekolah kayaknya masih jauh deh. Tapi beberapa kampus memang udah ada beberapa yang menjurus ke sana gitu. Yang bener-bener udah spesifik. Jadi bukan cuma marketing komunikasi doang gitu kan. Nah sekarang tuh udah marketing untuk desain. Eh untuk apa namanya content creator gitu kan. Untuk jadi digital marketingnya juga gitu. Jadi udah lebih banyak gitu. Gitu ya Pak. Jadi selalu pasar itu ada dulu baru edukasinya di belakang. Emang kalau dilihat sih emang yang tadi Bapak sebutin. Aku juga gak belajar sebenarnya. Jadi aku jadi di luar gitu kan. Kayak harus bootcamp lagi. Harus kursus dan lain-lainnya. Betul. Makanya yang memang ya tadi itu. Yang menganggur itu dalam tanda-tanya harus. Eh dalam tanda petik harus ditanyakan dulu faktornya apa gitu kan. Karena dia gak mau nge-develop diri ini dia sendiri gitu kan. Sehingga pasar yang ada di dunia pekerjaan ini gak mau nge-gait karyawan yang tipe-kali kayak mereka gitu. Jadi kalau yang aku lihat nih apa ya. Jadi sekarang tuh banyak fenomena juga perusahaan yang ngambil karyawan dari luar negeri juga nih Pak. Oh itu betul. Itu udah banyak banget nih. Kalau sekarang jadi kita tuh menurut aku ya saingannya tuh bukan sama yang di dalam negeri juga nih Pak. Tapi ya dari luar juga. Betul. Jadi makin susah dong. Makin banyak juga penganggurannya. Betul-betul. Jadi mungkin ya ada hubungannya sama kinerja ya. Kita bukan masalah ini. Jadi kalau kinerja itu kan orang yang di hire itu dengan seleri segini dapat kerja dengan sesuai dengan selerinya. Betul. Mungkin ketika ada satu posisi sendiri yang dimana kalau misalkan saya hire ini untuk orang Indonesia mungkin gak cocok gitu. Tapi kalau di luar mungkin misalkan di Indonesia harganya lebih mahal tapi di luar bisa jauh lebih murah gitu kan. Jadi mungkin faktornya bisa kesana juga. Banyak faktor ya sebenarnya. Makanya apalagi kalau misalkan benar-benar dari luar tuh kan ada yang memang buru keras juga. Misalkan yang banyak kalau itu kan sempat ada isu yang dari China juga gitu kan. Iya betul Pak. Mereka dibawa kesini. Tapi juga ada yang memang data levelnya di manajemen ke atas itu juga ada gitu. Karena mungkin pengalamannya di dunia internasional dibutuhkan gitu. Iya banyak banget ya Pak ya. Terus nih aku ada nemu ternyata udah ada penelitian dari tahun 2015. Iya apa tuh. Itu dari Handayani. Oke. Nah itu dia ngutip gitu hasil penelitian dari MC Kinsei, UNESCO dan ILO. Itu pada tahun 2008. Oh ya. Menemukan adanya kesenjangan antara sistem pendidikan Indonesia dengan dunia kerja di Indonesia. Yaitu lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi tidak sesuai dengan yang diputuhkan dengan pengguna kerja. Oh gitu. Kayak gitu Pak. Bahkan ini penelitian dari tahun 2008 dikutip lagi tahun 2015 gitu. Berarti udah lama banget dong Pak ya. Berarti isu ini udah lama banget ya. Udah lama dan kembali ke angkat tuh sekarang-sekarang lagi nih Pak. Iya, iya, iya. Berarti ya faktornya tadi juga ya pendidikannya itu ya. Pendidikannya nggak meningkat gitu. Tidak menyesuaikan dengan keadana pasar. Sedangkan pasarnya terlalu cepat untuk berkembang. Sehingga kurikulumnya mungkin nggak diperbaiki lagi terus gitu kan. Sehingga ya itu terjadi kejauh pelangan aja gitu kan. Dan di Indonesia tuh kan kampus itu masih banyak yang bayar ya. Kalau di luar itu kebanyakan gratis. Oh gratis Pak. Iya, jadi banyak mungkin negara-negara kayak di Eropa gitu kan itu kuliah tuh sebenarnya gratis gitu. Kuliah gratis. Kalau di Indonesia kan kuliah masih berbayar. Iya, masih berbayar. Kalau nggak salah tuh baru sampai SMA aja. Kalau nggak salah ya. Itu udah gratis yang negeri ya. Tapi kalau misalkan untuk yang kampus, yang memang universitas ya, jenjang tinggi lagi tuh, itu mereka gratis gitu. Tapi nggak seluruh negara Eropa ya. Tapi beberapa udah banyak yang gratis gitu. Jadi mungkin itu yang bikin, kan kalau misalkan gratis kan berarti semua bisa kuliah kan. Ya gitu kan. Tapi kalau misalkan bayar kan nggak semua orang bisa bayar untuk uang kuliahnya gitu. Iya, bener banget sih. Kalau di Indonesia emang kebanyakan orang Indonesia ada sedikit keberatan untuk menjaga. Banyak yang memang kerja dulu, habis itu sambil kuliah misalkan gitu kan. Kelas karyawan ya Pak ya. Kelas karyawan bener. Jadi ya sembari lah istilahnya gitu kan. Sehingga mereka tetap bisa membiayai kuliahnya dengan dia bekerja itu gitu. Wah, emang sulit sih nyari kerjaan di masa sekarang. Apalagi kemarin sempat pandemi juga, Pak. Aduh, itu kan masalah banyak banget ya. Pengangguran tertinggi katanya. Iya, jadi kan yang udah kerja jadinya. Jadi pengangguran. Ya, betul. Yang belum kerja jatuhnya pun jadi pengangguran. Betul. Bahkan ada yang katanya pun lulusan COVID-19 karena yang pengangguran itu. Iya, betul-betul. Itu juga fenomena sendiri ya gitu kan. Karena kan balik lagi ketika, kan sekarang ini udah bener-bener seleksi alam ya. Jadi kalau misalkan di bidang usaha itu, sisi owner adalah pengen karyawan yang bener-bener bermanfaat untuk perusahaannya. Iya, betul. Kalau misalkan dia nggak ada kinerja yang bagus, editor yang bagus, apalagi kerjanya biasa-biasa aja, ya pasti kan di list yang paling awal siapa yang akan di PHK gitu kan. Contoh kemarin kan, kayak Shopee, Gojek, itu kan. Iya, banyak banget tuh yang PHK. Dan itu kan paralel sama mereka gitu kan. Sehingga nggak langsung semuanya gitu kan. Jadi pasti di listing dulu nih siapa nih yang kinerja kurang bagus dan nggak kepake di perusahaan pasti di ini. Tapi kalau misalkan JJ punya kapasitas yang baik di perusahaan, perusahaan kan akan mikir lagi ketika kehilangan JJ ini akan jadi efek yang negatif nggak untuk perusahaan. Tapi kalau misalkan punya kontribusi pasti nggak akan dilakukan. Bahkan akan setidaknya dibikirkan dua kali oleh perusahaan. Banyak sih apa yang kayak gitu ya. Iya lah, makanya apalagi musim-musim startup ya tahun kemarin ya. Aduh, ya udah cepet-cepet. Startup dunia ya. Betul, udah pengen cepet-cepet IPO segala macem. Soalnya itu yang bikin salah satu fundamentalnya tuh nggak kebentuk gitu. Startup-startup itu kan ketika dapat funding gitu, dapat uang. Mereka hanya memperloss market, tidak memperkokoh fundamentalnya mereka gitu. Itu yang paling penting. Jadi efeknya dulu minu ya sebenernya. Jadi sekarang banyak korbannya tuh karyawan yang di PHK, yang di lay off. Ya kayak contoh misalkan lah JJ dikasih duit 2 miliar misalkan ya untuk seorang personal. Pastikan faya-faya dulu kan. Iya sih ya. Liburan dulu gitu ya Pak ya. Iya, seneng-seneng dulu gitu kan. Kapan lagi kan dapet uang gede gitu kan. Iya, nanti kalau misalkan kira-kira duitnya udah habis, jual apa ya gitu kan. Nah gitu kan. Aduh kok ada cicilan gitu. Apa yang mau dikorbankan ya gitu. Jadi ya itu makanya efek dominionnya terlalu cepat juga, masif juga gitu. Makanya kalau yang startup-startup sekarang tuh udah kayak mungkin lebih hati-hati ya. Jadi bukan hanya untuk buang-buang uang aja dapat funding, tapi mungkin lebih kayak memperkokoh untuk fundamentalnya. Iya sih. Karena kalau enggak ya itu, PHK-nya dimana-mana jadinya. Iya, agak sedih juga sih liat berita banyak PHK yang kayak gitu. Sedangkan kita pun cari kerja pun susah juga sih Pak. Susah betul. Ketika udah dapet kerja dan mungkin seneng sama pekerjaannya. Ya jadi bukan hanya cuman dapat kerja, tapi kan kerja bisa menghidupi keluarga. Ya kan, ada keluarga terus seneng kerjanya juga ketika harus di PHK dengan cara gitu kan sedih gitu kan. Iya, sedih banget sih Pak. Makanya kita juga sebagai yang masih kerja ini, ya harus apa namanya ya, harus sering-sering nambah soft skill. Iya, asah skill baru, nambah-nambah skill baru. Walaupun, ah tadinya ya, ah aku enggak suka nih sama ini. Tapi ya, itu kalau kataku sekarang udah suatu keharusan sih Pak punya soft skill yang lain. Soalnya soft skill ini sekarang tuh gampang banget, bener-bener gampang ya. Ada di Youtube, udah Youtube aja udah ada semua ya. Iya, tinggal cari apa ya di Youtube. Betul, kalau mau jadi mau masak tinggal ada channel yang mau masak, mau usaha makanan misalkan gitu kan. Mau usaha jasa, misalkan di jurnal marketing ilmunya juga banyak. Mau lebih dalam lagi ya memang harus keluar uang dikit gitu kan. Kalau gratis kan, yang di Youtube paling kan cuman kluit luarnya aja. Iya, kluitnya doang ya Pak ya. Kalau mau dalamnya ya kita harus, istilahnya harus bayar lagi. Betul, jadi menurut saya untuk mengembangkan soft skill di era yang sekarang udah cepat gitu. Ya jadi harus termasuk yang di sana ya. Iya, aku lagi nyari-nyari kok Pak, aku kayak belajar bahasa, ya kayak gitu yang lain. Tuh, bahasa juga bagus, bahasa Inggris terutama. Bahasa Inggris sama Mandarin ya. Iya, bahasa Inggris sama Mandarin tuh emang banyak banget sebenarnya dibutuhin Pak. Tuh, ya minimum kalau misalkan jago bahasa Inggris atau jago apa namanya, bahasa Mandarin ya. Minimum jadi translator lah. Iya, iya betul-betul Pak. Kalau jadi translator kayak misalkan dari pengusaha dari luar, dari China, misalkan dari Jepang atau bahasa Inggris juga bagus kan, kepake terus gitu. Iya kan? Desi itu banyak-banyak dicari juga sih sebenarnya Pak. Buat sampingan-sampingan itu biasanya banyak nyari, translator. Betul, betul, betul. Oke, apa lagi? Ada berita lagi? Itu sih yang dari Bang Anwar sampein. Oh gitu ya, dia nitip salam ke kamu ternyata ya. Iya, salam ke Bapak, makanya maaf hari ini gak bisa jadi partneran dengan Bapak gitu. Dia licik dia. Saya terus disini, saya dikuras terus tenaga saya. Jadi pembicara, nanti jadi host juga gitu. Boleh Pak nanti di luar kamera? Boleh, boleh, boleh. Saya memang mau ngobrol sama dia. Serum juga ya Pak. Ya, jadi ini ya, jadi ya maksudnya apa namanya ya, ya peringatan juga buat kita ya untuk masalah apa namanya. Pengangguran ini gitu kan. Mungkin kalau JJ punya adik atau punya teman-teman yang memang masih di bawah nih lagi sebab si pada nganggur gitu kan. Mending banyakin asas soft skill lah daripada main Mobile Legends, COC gitu kan. Buang waktu aja gitu kan. Memang bisa ujung-ujungnya jadi gamers gitu kan. Tapi kan cobalah yang dunia profesional lebih baik lagi aja. Tapi ada loh Pak yang orang yang pengen jadi gamers cita-citanya gitu kan, kerjaannya. Betul, apapun itu kalau profesinya kita seneng dan kita tekuni dan kita konsisten itu pasti jadi sesuatu lah gitu kan. Jadi nggak harus jadi karyawan aja gitu kan. Kalau misalkan kamu dipecat misalkan amitaktivis di PHK terus kemudian pengen jadi wira usaha atau pengen jadi youtuber juga. Youtuber kan bukan cuma tampil di TV terus sekali dua kali doang kan. Setiap hari harus syuting juga, terus setiap hari juga harus ngedit, bikin materi segala macam. Itu kan proses yang panjang gitu. Ya kan, intima jangan males aja. Iya, kita harus berani berbuat sesuatu terus ya mau capek lah. Iya betul, sama konsisten lah. Karena semua itu tidak instan gitu Pak. Iya, yang instan cuma mie instan doang. Betul, yang jumbo enak. Apa itu yang goreng ya? Oh mie goreng yang jumbo. Yang instan ya. Oke, ada lagi Je? Udah sih Pak, itu sekian dari risetnya Bang Anwar. Jadi nggak, ini ya, cari aman ya risetnya dari Bang Anwar ya. Iya, cari aman gitu. Oke, berarti silahkan tinggal di closing berarti nih. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan see you di next video. Bye bye. Bye, ya thank you, Jeje. Terima kasih Pak. Sari ya. Iya. Sub indo by broth3rmax